Sub indo by broth3rmax Enggak kok, aku cuma mau ngasih info Progresnya Saka semakin membaik nih Saka udah bisa gerakin tangan, jarinya juga Ini bagus banget loh Saka juga berusaha banget buat cepet sembuh Ini penting banget loh buat ngasih support ke Saka biar dia cepet pulih Iya oke 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 Din, thank you, thank you udah ngabarin ya Dan oke, aku bakal inget untuk ngelakuin itu Rin, ini Saka gak ada yang jagain lagi? Kan harusnya ada Dita disana Tapi aku gak pernah liat dia ya disini Saran aku Please, tolong dari keluarga ngasih schedule buat jagain Saka Senggaknya Saka ada temen ngobrol disini Itu penting loh buat terapi moralnya Saka biar cepet pulih Gak harus keluarga kau, dari temennya juga boleh Iya oke oke Thank you, thank you remindernya ya Kamu ada kemungkinan gak buat ke rumah sakit? Aku perlu discuss something nih tentang Saka Oke, bisa kok bisa Aku otw kesana sekarang deh ya Oke Thank you Thank you, thank you Rin, ini kenapa lo mesti buruk-buruk rumah sakit? Enggak, tadi ini dokternya ngabarin katanya masaka tuh butuh banget untuk ditemenin Gue harus kesana sih sekarang Gue gapapa ya, balik duluan ya Ya oke, gapapa Besti Hati-hati ya Pokoknya lo jangan ngebut di jalan oke? Kabarin gue ya Rin ya Ya, thank you Miss Oke, bye Bye Hai Ma Hai Vin Wah mama sekarang rajin banget ya ke kantornya Iya ini ada yang mau mama kerjain Dan filenya itu semua ada di kantor soalnya Oh gitu? Tuh Kayaknya kamu gak suka deh ketemu sama mama Emang kamu tuh ya lebih seneng kalo ketemu sama mantap kamu doang Mama kenapa tiba-tiba ngomongnya kayak gitu sih ma? Ya abisnya kamu kayak gitu Mamanya dateng harusnya kasih sambutan yang baik kek Ini malah ditanyain Aku rajin banget ke kantor Lagian emangnya mama gak bisa apa? Jadi wanita karir Emang cuma Ariana aja yang bisa? Oke oke Iya iya silahkan mama kerja Oke Galvin juga mau kerja Karena Galvin mau ke bagian keuangan Mau berubah beberapa laporan Eh Vin Itu anak gimana sih? Mamanya belum selesai ngomong udah ngeluyur aja Bener-bener ya Tom Lo kenapa sih? Kok gue liatin Lo gak fokus sama gue? Tadi pagi ada orang yang dateng ke kontrakan gue Bon Pas lo udah berangkat duluan Terus katanya Gue itu beli perhiasan sama dia 100 juta Gila kan? Ya gak mungkin lah gue beli segitu Duit gue juga gak ada Lo yakin 100 juta? Serius gue ngapain boong Cuman gue gak tau nih siapa yang pake nama gue buat nipu Ya Terus gimana dong? Ya gak gimana-gimana Gue kalo disuruh bayar Ogahlah gue orang gue gak ikut utang Lagian itu duit 100 juta gue mau dapet duit dari mana Bon Ngebayangin aja gue gak sanggup Ya tapi Kalo lo gak bayar Emang gak apa-apa? Ya gue gak tau sih Cuman Gue agak takut soalnya yang Nagi itu Gede Bon orangnya Cuman kayaknya gue tau nih siapa yang pake nama gue Siapa emang? Kayaknya Dionnya yang udah pake nama gue nih Gue gak takut sih Soalnya kan kemarin dia dateng ke cafe Terus gue usir Terus dia ada kayak ngancem gue gitu Bon Jujur ya Tom Gue sih sepemikiran sama lo Karena setau gue musuh lo itu cuman diem Gue pengen cari dia nih sekarang Bon Eh 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 bener lo Kamu cari dimana? Lagian ini jam istirahat kita udah mau kelar lo Tapi ini udah keterlaluan Bon Gak bisa didiemin Ya gini deh Lo mending gak usah cari sekarang Duduk 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 sabar Nih ya lo denger saran gue Mending Lo jangan cari sekarang Kondisinya lo lagi emosi Yang ada nanti bakal jembel masalah baru Tom Lo tenangin diri lo dulu Udah tenang Kita cari si Dion Oke pantang pulang sebelum dapet si brengsek ini Iya 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 udah 100 juta Bon Itu gaji gue setahun Iya gue paham udah Lo tenang dulu Hai Kamu ini kebiasaan ya Kalo ada masalah tuh datangnya seenaknya Kayak kantor ini tuh rumah aku tau gak? Gak bisa kayak gitu Dante Ya emang gak lama lagi kan Semua ini bakal jadi milik kamu Saya lagi gak mood buat bercanda Saya juga gak bercanda kok Itu udah baik loh buat kamu Kau bisa keluar aja gak? Saya lagi simpap sama Saya gak akan pergi dari sini Selagi kamu marah Dan gak mau dengerin penjelasan dari saya soal Dinda Semuanya udah jelas Dante Gak ada lagi yang perlu kamu jelasin ke saya Urusan kita sama Cecil aja belum selesai Hmm kayaknya lagi ada yang berantem nih Semoga aja gak cepet-cepet balikan Biar bisa putus aja sekalian Sekarang udah muncul Dinda Abis ini siapa lagi? Sel Makanya saya datang kesini Saya mau jelasin secara detail soal Dinda Oke? Dinda siapa? Fine Jelasin aja Mau jelasin aja Mana kamu gak ngomong-ngomong? Saya sibuk Oke oke Jadi gini Sel Seharusnya kamu gak perlu marah sama saya Karena saya sama Dinda Emang bertemannya seperti itu Dan kami emang suka bercanda Dan yang harus kamu tau Dinda itu sudah menikah Dan dia udah punya suami Jadi gak mungkin kan Kalau saya itu suka sama Dinda Begitu pun juga Dinda Dinda gak mungkin dong suka sama saya Lebih dari teman Gak ada yang gak mungkin Dante Walaupun Dinda sudah menikah Kalian masih bisa tetap bersama Dante Saya pikir Ketawa kamu yang kemarin saya lihat itu Yang bahagia sekali itu kamu Saya pikir itu cuma sama saya Tapi ternyata Kau bisa tertawa selepas itu sama Dinda juga Sel Saya sama Dinda itu udah lama gak ketemu Ya jadi sekalinya ketemu Kita pasti ngobrolin banyak hal Yang ada di kampus waktu itu Dari hal aneh, hal lucu, segalanya deh Masa iya sih Saya harus masang wajah serius seperti saat meeting Gak gitu dong Iya kan? Lagian kamu kan juga udah tau Hati saya ini udah punya kamu Dan saya sangat sayang sama kamu Harusnya kamu gak perlu cemburu kayak gini Saya sama Dinda itu hanya teman Kamu gak mau ngertiin saya? Ya? Tidak Tidak Pokoknya Bapak yakin Bapak pasti bisa sambung Ya Pak Hai Dinda Hai Rin Hai Mas Akhirnya aku bisa lihat wajah yang mendukan itu lagi Rin Aku mau ngomong sama kamu Yuk Oke Gimana? Rin Jujur aku kasihan sama Saka Di kondisinya dia yang kayak gini Dia tuh butuh dukungan dari keluarga Karena itu bisa jadi terapi untuk dia sembuh juga Iya sih emang akhir-akhir ini aku akuin aku agak sibuk sih Iya Dan jujur aja aku memang agak sedikit jaga jarak sama Mas Saka Pape kedatangan kamu saat ini itu ditunggu banget sama Saka Aku bisa lihat ke dari matanya dia yang selalu matiin kamu tiap kamu datang Ya saran aku sebagai dokter Kamu kasih perhatian lebih untuk dia Jangan jaga jarak dulu Tapi kalo saran aku sebagai temen Ya semua balik lagi sama kamu Terserah kamu mau kayak gimana Iya Atau gak gini aja deh Bisa gak Mas Saka itu aku bawa pulang ke rumah aja dulu Jadi sesi terapinya itu dilakuin dirumah aja Soalnya akan lebih gampang sih mantaunya Kalo dirumah itu kan ada Bias juga Ada Pedro Ada banyak orang Jadi aku bisa minta tolong mereka juga untuk mantau setiap saat Oke Oke itu bisa diatur kok Nanti aku bikin schedule trapnya Saka dirumah ya Jadi nanti aku yang kerumah Oke nice Yaudah aku tunggu kabarnya ya Siap Yaudah kalo gitu kamu juga Saka ya Nanti makanan rumah sakit dateng Nanti kamu yang sopinin Oke Jadi aku pamit dulu ya Oke Makasih ya Dinda Oke Daaah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!